Saya itu lebih setuju seperti Gus Fuad ini Jadi mempertegas sikapnya gitu Bahwa Kisahid itu keliru, meleset, mungkin sedang sakit Mungkin membicarakan apa yang tidak disadari atau mungkin kurang update Jadi jelas Kenapa? Karena sudah nyata-nyata berbeda Daripada membuat alibi atau alasan alternatif Misalnya Asmat Khan ada dua Begini cara memahami orang bicara itu nak ya Kisahid Agil Sirot itu Menggunakan bahasa Habib dari India Asmat Khan Oke Habibnya terlalu apa namanya Terlalu apa ya Bahasanya terlalu iseng lah menggunakan Habib Padahal dulu kan belum ada Habib Itu biar kamu tahu Manhajnya atau keyakinan Kihaji Madudin itu Ya Habib, ya Ba'alawi Ya Sunan Gunung Jati, ya begitu Makanya dipertegas Habib Tapi oke lah Jangan sebut Habibnya Sayidnya Lalu Asmat Khan dari India Kalaupun ada yang bilang ada dua Asmat Khan Tapi kan satunya bukan India Apa di India dua-duanya? Nah itu satu ya Itu saya sudah menghargai orang yang Apa bahasanya ngeyel ya Ada dua segala ya Asmat Khan itu ada di Uzbekistan Itu bukan masalah jalur Al-Musawi atau apa Tapi Asmat Khan itu panggilan Artinya itu ada Apa? Sayid Jadi misal nama kamu itu Muhammad Terus kamu punya gelar Sayid Maka bentuk formasinya nanti Asmat Muhammad Khan Begitu Makanya coba kamu browsing-browsing Gampang itu Ada misalnya Ali Lalu dia punya gelar Sayid Ali Kalau dikonversi ke bahasa itu menjadi Asmat Ali Khan Begitu ya Jadi Asmat Titik-titik ya Plus namanya Plus Khan Itu bukan marga Itu panggilan Sama dengan kalau orang lain Sayid Atau Sharif Atau Raden Atau Kanjeng Raden Tumenggung Atau Tumagus Begitu Jadi gak masalah keturunan siapapun Artinya Nama-nama Habib itu Atau nama-nama Sayid itu Kalau mau pakai bahasa Asmat Khan itu Maka misalnya namanya Salim Asmat Salim Khan Begitu ya Jadi Ini malah jadi kayak Gak kompak gitu Yang satunya menyalahkan Yang satunya membenarkan Tapi menafsirkan dengan Tafsiran yang aneh-aneh Jangan begitu ya Jangan begitu Memahami bahasa orang itu Memang banyak ihtimal Banyak ihtimal itu Banyak interpretasi Banyak kemungkinan Tetapi Apapun interpretasinya Itu diukur minimal Dengan akal waras Sudah sangat jelas Indikatornya itu Asmat Khan India Terus ada yang bilang Kenapa tidak disebut dari Yaman Kenapa dari India Memang Asmat Khan itu Tidak dikenal di Yaman Kalau kamu ingin tahu Yang dikenal di Yaman itu Ya Bin Salim Abu Bakar Bin Salim Itu di Yaman Al-Haddad Itu di Yaman As-Sakof Itu di Yaman Atau As-Sagaf As-Sagaf itu Kalau bahasa Yaman As-Sagaf Kalau bahasanya As-Sakof Itu Marga-marga Yang leluhurnya Memang ada di Yaman Kalau Asmat Khan Itu Nama orangnya Adalah Abdul Malik Putra dari Amil Fakih Atau Alwi Yang disebut dengan Amil Fakih Putra dari Muhammad Sohib Mirbad Putra dari Ali Kholik Qosam Itu satu jalur Sudah ke atasnya Nah ketika dia ke India Hijro lahirnya Ditarim Lahirnya di Hadro Maut Jadi Abdul Malik ini Yang menjadi orang Pertama kali Digelari Asmat Khan Itu lahirnya Di Hadro Maut Lalu Hijro lah Ke India Nikah Sama Apa Putri Atau Putri Bangsawan Di India Di Gujarat Saya lupa Lupa lagi Namanya Tadi ingat Maka Dapatlah Gelar Asmat Khan Sehingga Ini menjadi Marga Memang ini Paling lain Marga ini Dan paling tua Kenapa paling tua Karena Kamu kenal Nama Marga Ashegaf Itu mesti ada Orang yang pertama kali Dimulai Dari mulai Keturunan orang inilah Disebut Ashegaf Ada Marga Bin Yahya Maka ada Yang pertama kali Disebut Bin Yahya itu Baru ke bawahnya Bin Yahya Ada Al-Qadri Misalnya Ada misalnya Al-Hinduan Atau apa Itu semua Mesti ada Pertama kali Orang-orang di atas itu Dan itu semua Dibawa Amul Fakih Amul Fakih Nanti saya dikira Yangman pula Sementara Amul Fakih Sendiri Gak ada Marganya Belum ada Istilah Marga Bukan Amul Fakih Apa? Fakih Mokondam Jadi semua Marga-Marga itu Rata-rata dari Fakih Mokondam Kecuali ada Sebagian seperti Bin Sumait Bin Sumait Itu dari Amul Fakih Satu rumpun Sama Sunan Gunung Jati Marga-Marga Marga-Marga Asseka Assegaf Terus Al-Hadar Itu semuanya Mesti leluhurnya Yang ada Di bawahnya Fakih Mokondam Sementara Asmat Khon Itu putra Dari Amul Fakih Berarti Supupunya Fakih Mokondam Supupunya Fakih Mokondam Itu Yang disebut Dengan Asmat Khon Jadi Marga tertua Dan memang Bukan Di Yaman Jadi Kenapa Saya tidak bilang Yaman Tidak bilang Hatromot Memang Kalau Marga Asmat Khon Itu Memang Bukan dari Yaman Tapi dari India Cuma Leluhurnya Dari Yaman Kalau Mau dihitung Keatasnya Ahmad Al-Muhajir Dari Irak Atasnya Lagi Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Dari Madinah Sayyidina Ali Dari Madinah Begitu Jadi Kalau Cuma Masalah Menyebut Tempat Maka Itu Tergantung Mau dimulai Di siapa Disebutnya Begitu Sama Dengan Kamu Tinggal Di sini Di daerah Ini Lalu Punya Anak Tinggal Di tempat Lain Ya Terserah Kalau Mentok Penyebutan Di kamu Ya Tempat Kamu Yang Disebut Kalau Di anak Kamu Ya Tempat Anak Kamu Disebut Kalau Di cucunya Mungkin Pindah Lagi Begitu Jadi Ingat Kalau Ada yang Bilang Dua Asmat Khon Dari India Sementara Kesaitakir Syuruh Sudah Mengatakan Asmat Khon Dari India Kalau Yang Satunya Uzbekistan Itu pun Ini Saya Sudah Tanya Bukan Sembarangan Saya Tanya Kepada Orang Yang Dulu Punya Organisasi Asmat Khon Ya Tidak Perlu Saya Sebut Namanya Yang Mendirikan Organisasi Asmat Khon Kemudian Sudah Dibubarkan Dulu Ya Mungkin Kalian Tahu Siapa Orangnya Jadi Kalau Asmat Khon India Satu Orang Itu Yang Namanya Abdul Malik Asmat Khon Itu Azumat Khon Azumat Itu Agung Khon Itu Bangsawan Jadi Keluarga Bangsawan Yang Agung Begitu Ya Kira Kira Mari Kita Memahamin Narasi Orang Jangan Dipaksakan Persis Seperti Yang Kita Inginkan Nanti Tidak Sehat Namanya Namanya Kita Tidak Objektif Tapi Subjektif Kalau Sudah Subjektif Tidak Sehat Kajian Nanti Apakah Ini Kebenar Mutrak Tidak Bisa Salah Enggak Tidak Ada Yang Bilang Begitu Ini Saya Bicara Tentang Statemen Kei Haji Sa'id Agil Siroj Jadi Kita Fokus Bicara Tentang Statemen Beliau Kalau Pendukungnya Keimat Kok Jadi Pecah Dua Pecah Dua Pendapat Ada Yang Bilang Salah Itu Ada Yang Bilang Ya Itu Benar Tetapi Azbat Konnya Lain Terus Ada Komentar Komentar Yang Bilang Haji Sa'id Agil Siroj Dangkal Kalau Masalah Nasab Kamu Asal Beda Dengan Kamu Dianggap Bodoh Semua Orang Jangan Jangan Nanti Malaikat Jibril Pun Yang Mengatakan Begitu Karena Tidak Sama Dengan Yang Kamu Dukung Terus Kamu Anggap Salah Juga Tetap Berpikir Waras Kita Tidak Tahu Mana Yang Paling Benat Maka Kita Harus Jujur Tahu Diri Jujur Memahami Narasi Orang Biar Hidup Ini Tidak Sumpah Tidak Sumpah Itu Maksudnya Kita Tidak Dihantui Oleh Apapun Kita Tau Begitu Sudah Begitu Kita Tidak Pertaya Sudah Tapi Tidak Perlu Memaksakan Narasi Orang Begitu Tidak